Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nathania Ikanamalia dari kelas 10.5 PC Absen 1 Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah teks biografi tentang seorang tokoh legenda musik Indonesia Selamat maksikan! Kita pasti mengetahui beberapa lagu anak-anak seperti Kupu-Kupu yang lucu, Burung Kutila, serta Menanam Jagung Tetapi apakah kita tahu siapakah tokoh mencipta di balik lagu-lagu tersebut? Jawabannya adalah Ibu Sarijaniung atau yang bisa kita kenal dengan nama Ibu Sud Ibu Sud akhir di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 26 Maret 1908 dan merupakan busu dari 12 bersaudara Ayah kandungnya bernama Muhammad Niung yang merupakan seorang pelaut bugis yang telah menetap di Sukabumi Ia kemudian bekerja sebagai pengawal dari Prof. Dr. Mr. J.F. Kramer Kramer merupakan seorang Indo-Belanda yang memiliki darah Jawa Ningrat dari garis keturunan ibunya Kramer merupakan mantan wakil ketua Hugerskov atau Kejaksaan Tinggi Jakarta pada masa itu Ia kemudian mengangkat Sarija menjadi anak angkatnya Kemampuan bermusik Sarija terutama kemampuannya dalam memainkan biola Berkembang sangat pesat di bawah didikan ayangkatnya tersebut Setelah ia mendapatkan ilmu bermusik dan seni dari ayangkatnya Ia melanjutkan sekolahnya di Huger Quick School Bandung Untuk memperdalam pengetahuannya di bidang seni dan musik Setelah lulus dari Huger Quick School Ia kemudian melanjutkan untuk mengajar di bulan Islantic School atau HIS Sejak saat itulah Sarija mulai aktif untuk menciptakan lagu Sambil mengajar, ia sedikit demi sedikit mengarang lagu yang menggambarkan keadaan lingkungannya pada saat itu Pada tahun 1927, Sarija dinikahi oleh Raden Bintang Sudipjo Dan sejak saat itu ia menyandang panggilan sebagai Ibu Sud Selain mengajar di HIS, ia juga aktif menyuarakan kebebasan Hal itu ditunjukkan dengan terlibatnya Ibu Sud Dalam pertama kalinya mengumandangkan lagu Indonesia Raya Bersama WSU Pratman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda Selain itu, Ibu Sud juga mengabdikan hidupnya untuk menciptakan lagu anak Dan sejauh sebelum ia meninggal Ia mengutarakan kekecewaannya Karena semakin hari, lagu anak semakin dikomersialkan dan tidak lagi digunakan untuk sarana pendidikan Ibu Sud meninggal pada 22 Mei 1993 di usia ke-85 tahun Selama hidupnya, ia telah menciptakan sekitar 200 lagu Meskipun hanya separuh yang bisa bertahan Karena separuh lainnya dilupakan Meskipun Ibu Sud tidak menyandang gelar sebagai seorang pahlawan Tetapi ia telah sangat berjasa untuk mengornai masa kanak-kanak kita Dan ia juga telah mengobarkan semangat perjuangan Dari lagu-lagu yang telah ia ciptakan Sekian teks biografi yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!